Jelang pergantian tahun, pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan langkah siap-siaga bencana hidrometeorologi. Upaya yang dilakukan diantaranya sosialisasi secara masif kepada masyarakat, serta penguatan lereng gunung dengan penghijauan dan pembersihan aliran sungai dari hulu ke hilir. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPB di Jember, setidaknya terdapat empat kecamatan di Jember, yakni di bagian utara dan lereng Pegunungan Argopuro, yang mempunyai potensi bencana mulai dari kecamatan Jelbuk, Arjasa, Sukorambi, dan Bangsalsari. Terutama jelang pergantian tahun di mana curah hujan mulai tinggi, kawasan-kawasan tersebut rentan dilanda bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, setidaknya sampai dengan Februari 2024 berdasarkan data dari BMKG. Maka dari itu, sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur tentang siap siaga bencana jelang momentum menataru, PMKG terus melakukan upaya pencegahan di antaranya, dengan mengeruk dan membersihkan aliran sungai di hulu, serta menertibkan bangunan yang berdiri di atas hilir sungai. Kepala BPBD Jember Widodo Julianto mengaku, pihaknya terus memetakan titik-titik rawan bencana dan mengimbau masyarakat senantiasa siaga serta waspada. Kepala BPBD Jember Widodo Julianto mengaku, mengaku, memang untuk yang di Kabupaten itu berkait dengan kesiakan bencana hidrometeorologi ya khususnya, jadi memang ada beberapa asat, utama kita harus tahu dulu ancamannya dulu, ancamannya ini memang untuk di hidrometeorologi ada banjir, banjir, keuntungan banjir bandang, kemudian ada tanah longsor, ini yang perlu kita waspadai khususnya di Kabupaten Jember. Yang kita ingin sampaikan adalah untuk pesan moral ya, bahwa kita jangan melakukan penggundulan hutan, pemotongan pohon-pohon, terutama di daerah ini, di utara, ini kita perlu perhatikan lebih lanjut, karena banyak perkebunan, daerah peru hutan yang mungkin saat ini sudah tidak ideal seperti dulu. Untuk penguatan-penguatan lereng-lereng ini adalah salah satu upaya kita untuk melakukan pengurangan resiko bencana juga khususnya banjir. Tak hanya membersihkan saluran air, pemerintah daerah juga melakukan reboisasi atau penanaman pohon secara serempak di beberapa titik Sabtu pagi untuk memperkuat kawasan lereng Pegundungan Arkopuro yang rawan longsor. Dari Jember, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV.